Jangan tolong! Jangan tolong! Mahasiswa Universitas Islam Negeri Shes M. Jamil Jambek Bukit Tinggi melakukan aksi penolakan kedatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyelbi ke kampus, Selasa, 22 Agustus 2023. Dalam video yang beredar, Persma Ahmad Zati langsung melakukan orasi dengan membelakangi Mahyelbi yang sudah duduk. Ia menuntut politisi PKS itu menyelesaikan permasalahan proyek strategis negara atau PSN di Airbangis, Pasaman Barat. Untuk diketahui kehadiran Mahyelbi ke UIN Shes M. Jamil Jambek Bukit Tinggi dalam kapasitas memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru dalam pengenalan budaya akademik kampus. Namun diketahui, Mahyelbi tidak jadi memberikan materi kepada mahasiswa yang ada. Bahkan, kata Zati, sempat terjadi adu argumentasi dengan pihak pemprov sumbar dalam acara tersebut. Kami menolak keras kedatangan Gubernur Sumbar ke UIN sebelum permasalahan ini selesai, pungkasnya. Aksi penolakan Gubernur itu dibenarkan oleh Presiden Mahasiswa UIN Shes M. Jamil Jambek Bukit Tinggi, Ahmad Zaki. Benar, aksi ini dilakukan oleh mahasiswa UIN Shes M. Jamil Padang karena berhubungan dengan proyek strategis nasional, katanya kepada wartawan. Namun, pihaknya menolak keras kedatangan Gubernur Sumbar Mahyelbi sampai permasalahan PSN di Pasaman Barat selesai. Diketahui, Gubernur Sumbar Mahyelbi mengusulkan rencana PSN seluas 30 ribu hektare kepada pemerintah pusat. Namun, usulan itu dianggap akan membuat masyarakat air bangis kehilangan lahan.